Dalam upaya menjaga pentingnya penyediaan air baku dan antisipasi air bersih, Badan Pengusahaan Batam bersama dengan PT TDK Elektronik Indonesia melakukan kegiatan penanaman pohon dan mangrove yang bertajuk 3 for Life dengan menanam 2.000 batang pohon. Kegiatan ini dilatar belakangi dengan komitmen PT TDK Elektronik Indonesia untuk melaksanakan ketetapan Komite Global Compact, Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Lingkungan dan Pembangunan, Sustainable Development Goal 15, serta TDK Carter. Penanaman 2.000 pohon dan mangrove dimulai dengan kegiatan penanaman di kawasan daerah tangkapan air Waduk Duri Angkang pada hari Sabtu 20 November 2021. Penanaman pohon pertama ini dilakukan di kawasan daerah tangkapan air Waduk Duri Angkang sebanyak 1.000 batang pohon dengan jenis saga, mahoni, kaya serta 20 jenis pohon endemik asli Kepulauan Riau. Sedangkan penanaman 1.000 mangrove akan dilaksanakan di kaki hilir bendungan Tembesi pada minggu 5 Desember 2021. Wakil Kepala BP Batam Purwianto mengapresiasi dan menyambut baik upaya yang dilakukan oleh PT TDK Elektronik Indonesia atas inisiatifnya untuk melakukan penanaman pohon penghijauan ini dan juga mengundang perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama. Mengingat saat ini maraknya terjadi penebangan pohon secara liar yang dilakukan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kedepan BP Batam menyebutkan akan melakukan pengamanan terhadap pohon yang ditanam serta mengawasi penebangan liar khususnya di daerah tangkapan air. Bagi BP Batam, kegiatan penanaman pohon atau penghijauan merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga daerah tangkapan air serta memperkuat ketahanan waduk sebagai satu-satunya sumber kebutuhan air bersih di Batam. Antara CSR dari PT TDK, Keterpiler ya, terus Schneider sama McDermott dan BP. Kita bersama untuk mengejauhkan Batam. Hal ini sangat penting, kenapa? Karena kita mendukung harus jalan dengan kesadaran global ya, untuk memelihara, untuk melakukan lingkungan. Kemudian kalau secara global kan memang disadari ada penurunan kualitas dari iklim dunia. Sehingga semua negara dalam ada target dunia untuk menurunkan emisi lah gitu ya, memperbaiki lingkungannya. Kalau di Batam sendiri itu menjadi penting, kenapa? Karena banyak hal. Yang pertama adalah bahwa kita sadar semua sumber air bersih kita itu hanya dari waduk. Kalau waduk supaya airnya tetap sustainable, berarti perlu pohon. Nah, kemudian tanpa apa-apa pun kalau perlu waduk airnya tetap mengalir, bagus ya kita berarti pohon. Kepuluhan menang pohon lainnya adalah karena misalnya pengaruh iklim yang membuat pohon pada mati. Sehingga kita tetap terus menambah pohon tadi. Pengaruh lainnya adalah bahwa ada banyak pembangunan yang terpaksa memotong pohon juga gitu. Tidak ada jalan, ada pohonnya dipotong gitu. Karena kita belum ada budaya bahwa kalau pohon yang diperlukan tempatnya itu dipindah. Kalau di Jakarta kelihatan banyak pohon gede-gede dipindah itu tempatnya. Dipindah ke tempat-tempat yang lebih bagus, di rumah-rumah besar itu pohon dari kuduh gede-gede segini dipindahin. Makanya dipotong, di sini mungkin ke depan juga demikian. Kemudian di sini juga ada semacam eksploitasi ya atau penebangan oleh biaya-biaya yang mungkin lebih mempentingkan atau karena sangat perlu dengan kepentingan jangka pendek ini ya. Kayu bakar atau apa, itu disual. Itu juga mengurangi kuantas pohon yang ada di Batam. Sementara itu, penggagas kegiatan penanaman pohon menyebutkan penanaman pohon untuk penghijauan ini merupakan wujud nyata kontribusi perusahaan terhadap lingkungan yang berkelanjutan yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Hal ini untuk meningkatkan kondisi daerah tangkapan air dalam rangka, meningkatkan ketahanan untuk penyediaan air dengan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang baik. Beberapa perusahaan partner yang turut dalam penanaman pohon ini adalah beberapa perusahaan yang mendapatkan anugerah Investment Award dari BP Batam beberapa waktu yang lalu, antara lain PT Carter Pilar, PT Skeneider, PT McDermott, PT Panasonic, serta yayasan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Kita mencoba berpartner ya, berpartner dengan perusahaan-perusahaan lain secara rutin hari ini yang hadir adalah beberapa perusahaan yang kemarin mendapatkan anugerah Investment Award dari BP Batam, salah satunya Caterpillar, McDermott, Schneider, dan Panasonic Indonesia. Dan ada juga yayasan-yayasan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam hari ini ada yayasan air dan ICK sebagai mereka yang juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam di kota Batam ini. Khusus hari ini kami juga mendukung penyelamatan biodiversitas keragaman hayati selain menanam pohon yang fungsinya untuk penangkapan air kami juga dengan BP menanam 20 pohon yang sifatnya pohon itu sangat langka seperti meranti balau di mana konservasinya sangat dibutuhkan di kota Batam. Dalam hal ini kami hari ini menanam 20 pohon yang sifatnya langka di kota Batam. Penanaman pohon tahap pertama dilakukan dengan melibatkan sedikitnya 120 orang yang terdiri dari pejabat dari pegawai BP Batam, mimpinan beberapa perusahaan di Batam, mahasiswa dan siswa binaan PT TDK Elektronik Indonesia serta komunitas Baybay Plastik Bek Batam. Dengan melakukan penanaman pohon ini akan membangkitkan kesedaran bersama tentang arti pentingnya pohon dan air bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dari Batam, Liston Nanurung, AIN News melaporkan.